Halo guys, jadi hari ini aku baru beli tas nih. Bagus banget gak sih? Gila. Mas, tasnya palsu ya? Enggak, enggak. Enak aja. Kata siapa palsu? Ih, ini mah palsu. Enggak, ini tuh asli. Saya beli asli. Sini-sini. Aku kasih tau yang asli yang mana. Nah, malu kan kalau ketahuan pakai tas kawe? Mendingan kamu tontonin terus Fact or Real bersama Odi di Youtube follow.id. Kita akan ngebahas botega pedat keset yang real dan yang fake. Kira-kira ada yang bisa tebak gak? Yang mana yang fake dan mana yang real? Ada yang bisa jawab? Yang kanan, yang kanan. Kanan sih, asli kayaknya. Kanan sih. Kanan ya? Betul-betul kanan nih. Kalau gitu, mendingan kita langsung aja simak penjelasan lengkapnya. Yang pertama, yang paling bisa kalian lihat langsung adalah perbedaan dari dashback-nya. Untuk yang fake, dia menggunakan material seperti spoon bone dan terlihat banget perbedaan antara font yang asli dengan yang tiruannya. Sedangkan yang asli, dashback-nya menggunakan material yang sama persis dengan apa yang biasanya kalian dapat kalau beli botega Veneta. Karena tadi banyak yang bilang kanan, pengen tau dong kenapa sih alasannya bisa pilih yang kanan? Lebih shiny. Lebih shiny. Hmm, betul banget. Jadi, perbedaan dari kedua tas ini adalah untuk yang kanan, ini adalah tas Bottega Veneta Peded Cassette Bag yang palsu. Jadi, kalian bisa lihat bahwa permukaannya terlihat begitu shiny. Dia menggunakan material yang, hmm, bilangnya sih leather. Tapi, aku sih nggak yakin ya. Kelihatan juga sih dari finish-nya yang berbeda daripada yang asli. Kalian bisa lihat, di sini ada kayak finish yang lebih glossy dan kesannya kayak lebih tacky ya. Sedangkan yang asli, dia menggunakan material lambskin. Dan, kerasa banget sih feel premium-nya. Dari ukurannya, dua-duanya sih bilangnya size-nya small. Tapi, yang asli ini lebarnya cuma 19 cm, sedangkan yang palsu lebarnya di 22 cm. Kelihatan banget ya bedanya. Hmm, nggak yakin kalau yang ini small. Kita lebih detail ke bagian strap-nya. Kalau dilihat, sekilas memang sama. Tapi, yang palsu ini menggunakan hardware yang beda banget feel-nya. Kalau misalnya kalian bandingin dengan Bottega Peded Cassette Bag yang asli. Di sini, dia menggunakan material yang kelihatannya warnanya kuning ya, bukan gold. Dan, tipis apalagi dia nggak punya logo Bottega Veneta. Sedangkan yang asli, dia menggunakan material bakal dari gold hardware. Dan, di sini feel-nya sangat-sangat-sangat premium. Dan, di sini juga ada logo Bottega Veneta-nya loh. Nah, kita lebih detail ke bagian materialnya. Yang palsu ini, kerasa lebih kopong, padahal sama-sama pakai padding. Sedangkan yang asli, ini terasa lebih padat. Kalian harus coba sih. Perbedaan antara material yang palsu dengan yang asli. Nggak cuma itu aja, bagian stitching dari tas yang KW ini, kerasa nggak rapih gitu. Kalian bisa lihat di sini, stitchingnya tuh agak berantakan dan saling bertabrakan. Untuk yang asli, jahitannya rapih banget. Karena dia menggunakan metode handcraft oleh artisan yang memang sudah legit di bidangnya. Untuk bagian openingnya, kalian harus lihat. Bottega Pedet Kesset yang palsu, dia menggunakan magnetic closure yang gampang banget sih dibukanya. Nggak takut emang, kalau misalnya dicolong. Sedangkan Bottega Pedet Kesset yang asli, dia menggunakan hardware yang beda banget untuk openingnya. Dia lebih secure. Kamu harus tarik dulu flapnya, baru kamu angkat. Di hardware-nya juga ada logo Bottega Venetanya lho. Kita masuk ke bagian dalamnya. Di sini kelihatan banget bedanya lho. Hardware untuk kancingnya pun sama, menggunakan hardware yang kelihatan kuning banget di sini. Ada juga logo Bottega Venetanya yang terlihat beda. Dari sisi font size-nya, dan tidak ada tulisan made in Italy. Untuk hardware kancingnya, ini bahkan ada yang di luar. Hmm, kira-kira yang asli ada juga nggak ya? Sedangkan yang asli, ini nggak ada hardware yang sama sekali lho di luarnya. Hmm, kayaknya aku juga harus review bagian dalamnya ya. Oke deh, ini bagian dalamnya. Di bagian dalamnya, bagian zipper compartment ini menggunakan gold hardware. Dan di bagian zippernya, ada leather tambahan untuk memudahkan kamu saat ingin membuka zipper compartment-nya. Nggak cuma itu aja, logo Bottega Venetanya ini font size-nya lebih kecil daripada yang palsu. Dan yang lebih penting, ada tulisan made in Italy-nya. Nggak cuma itu, kancing yang menempel pada zipper compartment ini warnanya hitam, bukan kuning. Nah, udah pada tau kan perbedaan dari Bottega Pedat Cassette Bag yang palsu dengan yang asli? Jangan sampai kalian beli yang palsu ya, kelihatan banget lho. Makanya kamu beli di Volo.id aja. Karena di Volo.id ada Bottega Pedat Cassette Bag yang 100% autentik. Hmm, kira-kira di the next video kita mau ngebahas tas apa lagi ya? Komen di bawah. Nah, udah tau kan perbedaannya yang mana? Jadi selama ini, aku beli yang palsu. Sayang banget. Kasian banget ya. Makanya, kalau misalnya mau beli barang-barang yang 100% autentik, belinya di Volo.id aja. Aku juga punya loyang asli. Nih. Yang itu buang aja deh. Ini? Iya. Oke. Thank you. Tapi jangan lupa di check out ya. Oke, siap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.